Halo guys selamat pagi semuanya apa kabarnya hari ini semoga dalam keadaan sihat walafiat ya Oh ya kali ini aku mau bikin ini guys Oh sayur asin ya jadi bahannya utama adalah sawi jadi waktu aku metik sawi aku enggak video ini ya guys jadi aku skip aja pas metik sawi terus sawinya itu di cuci ya jadi aku skip lagi Oke guys jadi sawinya itu kita pilih yang pahit sepahit empedu pokoknya pahinya itu harus eh sawinya itu harus pahit sepahit sepahitnya dan hasilnya itu itu akan bagus sekali ya jadi ini step pertama kita metik sawi aku skip terus sawinya juga aku skip dan sekarang proses penjemuran ya guys jadi aku nggak skip Oke jadi kita jemur biar sawinya ini layu ya kalau ada itu gagangnya yang besar-besar seperti ini ya guys ini pahitnya seperti pahitnya itu peduh empedu seperti pahitnya kehidupan ini juga pahit tapi gagangnya kecil nggak apalah ya jadi kita jemur biar layu nah ini seharusnya yang ini guys jadi gagangnya itu besar sekali jadi nanti bagus ya ke sekarang kita jemur-jemur jemur sambil di kipat-kipat nih guys apa itu namanya di kibas kibaskan daunnya oke di kibas-kibas ini aneh guys jadi satu tangkai ini satu tangkai daunnya ada dua ya aneh Oke jadi jadi prosesnya seperti ini ya di kibas-kibas dulu biar airnya nggak jatuh Oke guys dijemur tunggu proses selanjutnya Oke ini step selanjutnya ya guys jadi aku tadi hampir lupa mau bikin video ya jadi sawinya itu dikasih garam dan garamnya itu kalau satu pek itu dikasih apa ya seperempat aja kalau garamnya itu banyak banget itu jadi makin ini guys makin apa itu namanya asin dan itu apa cet ya jadi kita remas-remas di remas-remas seperti nyuci sayur ya oke oke ini sudah ya guys jadi selanjutnya kita masukkan ke ini air ini apa air beras ya masukkan sampai selesai oke selepas ini ya seharusnya itu ditindih ini ditaruh di dalam ya tapi tempatnya ini kurang besar jadi aku nggak kasih tindih ya jadi langsung aja aku tutup seharusnya dikasih ini dulu habis itu ditindih batu atau apa ya jadi karena aku nggak ada jadi ya sudah lah aku mau tindih aja pakai ini tapi tetep nggak bisa guys jadi nggak bisa semuanya pelaram oke jadi begini juga nggak apa-apa ya jadi udah ada yang itu kelarm maksudnya itu karena aku nggak punya batu lagi guys mungkin aku mau kasih apa ya kelas mungkin batu nggak apa-apa ya jadi di ini aja oke jadi sekarang aku mau tutup apaikan dapurnya mamak-mamak ya guys jadi kotor Oke kita tutup dan kita tunggu sampai 4-5 hari oke guys halo guys ini yang kemarin ya hasilnya seperti ini oh my god bagus banget ya jadinya ini dah 4 hari ya 4 hari atau 5 hari seperti itulah airnya jadi air cecian dah keruh banget ya Oke sekarang kita angkat oke guys oke teman-teman ini hasil akhirnya ya luar biasa ya ini di apa di oseng sama daging ayam atau daging sapi atau daging kambing terus dikasih bawang putih sama cabai ya garam gitu aja udah enak banget guys atau di 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 oseng di oseng-oseng gitu ya kasih kicap asin sama minyak itu apa minyak wijen ya terus dimakan sama itu ditaruh di atas Mia enak banget loh ini Oke guys silahkan mencoba mungkin videonya aku sudah dulu ya teman-teman terima kasih bye-bye